Aduh sejagat sosial media, bukan buzzer, bukan netizen atau masyarakat biasa Tapi dia adalah seseorang yang terkenal dengan intelektualitas yang tinggi Biasa diundang di TV-TV besar Seorang lawyer yang ternyata di akun pribadi Twitternya Dengan sengaja menyebarkan konten meme bergambar Bapak Anies Baswedan yaitu Gubernur DKI Kita sama-sama tahu bahwa postingannya tersebut tidak sama sekali mengandung unsur kritikan Apalagi kritik membangun Padahal apa yang kita share di sosial media Baik itu berupa gambar, tulisan, atau ucapan lisan sekalipun Itu akan menunjukkan dan menggambarkan sejauh apa kemampuan keilmuan kita dan etika kita Om hon ma'apa saya lupa berbicara tentang aspirasi Yang Bapak sampaikan kan hanyalah sentimen pribadi Usut punya usut ketika beliau dilaporkan terkait meme Pak Anies tersebut Beliau malah senang karena namanya tambah beken Memang benar kalau kita mau terkenal buatlah kontroversi Masalah harga diri urusan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai ruhut si tompul Yang dilaporkan polisi kegara mengunggah meme atau foto Pak Anies Baswedan dengan pakaian adat Papua Ini menjadi serius teman-teman karena ada warga dari Papua yang melaporkan ruhut si tompul ke polisi Tetapi teman-teman ada hal yang menarik ketika ruhut dilaporkan ke polisi Pihak PDIP itu tidak membela ruhut si tompul Tetapi malah menyerahkan kaos ini ke kepolisian Jadi saya melihat PDIP ini lepas tangan soal ruhut si tompul Jadi tidak ada pembelaan dari PDIP Nah terkait itu semua teman-teman Ini ada pandangan dari Roy Suryo Melihat penampilan ruhut si tompul setelah dilaporkan polisi Jadi seolah-olah ini pakaiannya sok beriman karena memakai kopiah Padahal kopiah itu biasa dipakai oleh muslim Tetapi ruhut ini juga memakai kopiah Jadi penampilan ini ya sok beriman itu kata dari Roy Suryo Nah terkait penampilan ruhut si tompul ini teman-teman Ternyata dulu juga pernah mendapat perhatian dari jaksa agung Yang ia melihat kok setelah jadi terdakwa memakai jilbab dan sebagainya Padahal kesehariannya dia itu tidak memakai jilbab Setelah menjadi terdakwa dia memakai jilbab Itu yang dikritisi oleh jaksa agung Nah teman-teman untuk lebih lanjut coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari suara.com Setuju dengan pernyataan jaksa agung Roy Suryo sentil penampilan ruhut si tompul di TV Autopeci tampil sok beriman Jaksa agung ST Burhanuddin sempat melontarkan statement Bahwa ia pernah ngamuk ke anak buah terkait Dengan pakaian terdakwa yang tiba-tiba berubah religius Hal tersebut dinyatakan oleh jaksa agung di podcast diri Korbusir Yang tayang pada Kamis 12 Mei 2022 Terkait statement tersebut Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyentil penampilan ruhut si tompul di televisi Setuju Pak jaksa agung dan Kiai Haji Kolilnavis Kemarin ada yang autopeci Alias mendadak pakai kopiah saat tampil wawancara TV Padahal baru dilaporkan belum di BAP Apalagi sampai sidang Insya Allah tulis Roy Suryo di Twitter Pada Sabtu 14 Mei 2022 Ini pernyataan dari Rosaryo teman-teman Yang setuju dengan apa yang pernah disampaikan jaksa agung Jadi ketika seorang menjadi terdakwa Ini tiba-tiba sok beriman Ada yang memakai jilbab Padahal kesehariannya tidak memakai jilbab Ini yang keberatan dari jaksa agung Burhanuddin Muhtadi Memang modus begitu sering dilakukan Buat menyamar atau tampil sok beriman ambiar Balasnya Pada cuitannya Roy Suryo juga menampilkan video ruhut si tompul Yang menakan kemeja dan peci Dalam wawancara di televisi Nah itu teman-teman yang disampaikan Roy Suryo Mengenai pakaian ruhut si tompul yang pakai peci Karena peci ini identik dengan pakaian seorang muslim Cuitan Roy Suryo tersebut Sontak mengundang berbagai respon dari warganet Lagi cari simpati kali dengan tampilan pakai kopiah Komentar warganet Nanti muncul lagi jangan-jangan dia pakai sorban Ibu warganet lain Betul pak kejagung Kami juga benci ada bunglon seperti itu Mungkin perlu ada aturan yang melarang Tersangka terdakwa mendadak soalim Tambah lainnya Jadi mendadak soalim dengan pakaian pakai sorban Ini netizen juga keberatan teman-teman Ruhut si tompul sendiri dilaporkan ke polisi Usai mengunggah meme Anis Baswedan yang mengenakan baju adat dari Papua Ruhut dilaporkan kepada polisi oleh Panglima Komandan Patriot Revolusi Kopatref Petrodes Mega MS Kaliduan Itu teman-teman Mengenai Ruhut si tompul yang mendapat kritikan dari Roy Suryo Dimana Roy Suryo mengatakan Autopeci Tampil sok beriman Padahal kalau kita melihat teman-teman Beberapa orang yang menjadi terdakwa Itu banyak yang melakukan sempat itu Jadi terutama perempuan Ketika dia melakukan tindak pidana korupsi Dia biasa pakaiannya Tidak memakai jilbab Tetapi setelah menjadi tersangka Terdakwa Ini kok memakai jilbab Menjadi soalim Soberiman Ini yang disorot oleh banyak kalangan Termasuk oleh Roy Suryo Nah teman-teman Terkait apa yang dilakukan oleh Ruhut si tompul ini Banyak orang yang kecewa Kenapa Ruhut si tompul mengunggah meme Anis Baswedan Karena yang diunggah Ruhut itu bukan sebenarnya Karena apa? Foto itu adalah editan Pak Anis pada waktu foto itu di upload teman-teman Tidak sedang memakai pakaian sempat itu Tetapi ini direkayasa Gambar Pak Anis kemudian diunggah Dan seolah-olah menjadi bahan tertawaan oleh Ruhut si tompul Karena itu ada warga Papua Ini yang tidak terima Dengan unggahan Ruhut si tompul Akhirnya melaporkan ke polisi Tidak terima kalau Adat budayanya ini menjadi bahan tertawaan Dan saya pikir ini wajar teman-teman Kalau warga Papua marah kepada Ruhut si tompul Karena merasa Baju adat mereka menjadi bahan tertawaan Kalau kita sebagai warga masyarakat yang menghormati Yang bertoleransi Itu mestinya harus menghargai Karena setiap daerah Setiap wilayah Biasanya punya adat masing-masing Terutama pakaian Jadi kalau kita ke Kalimantan Di sana ada Baju adat Kalimantan Ke Papua juga ada Baju adat Papua Di Jawa itu juga punya Di Sunda juga begitu Mari kita saling harga menghargai Baju adat masing-masing Jangan menjadi bahan tertawaan Seperti apa yang dilakukan di Ruhut Jadi jangan salahkan Kalau orang Papua marah kepada Ruhut si tompul Bukan karena anisnya Kemarin ada Warga Papua yang melaporkan itu Bukan faktor anisnya Tetapi faktor baju adat Yang menjadi bahan tertawaan Oleh Ruhut si tompul Jadi ini semakin menarik teman-teman Terkait Ruhut si tompul ini Yang Kali ini dilaporkan ke polisi Dan kita akan Melihat perkembangan berikutnya Apakah ini berlanjut atau tidak Tetapi kalau kita melihat ini semua Sikap dari PDIP ini cukup bagus teman-teman Menyerahkan kasus Ruhut ini ke polisi Dan ada sentilan juga dari Rosorio Kenapa tidak sekalian menyerahkan Harun Masiku ke polisi Agar lebih cepat tertangkap Karena ada satu PR Penegak hukum di KPK itu adalah Belum bisa menangkap Harun Masiku Yang juga kader PDIP Mestinya PDIP ini juga begitu teman-teman Menyerahkan kasus Harun Masiku ke polisi Biar cepat tertangkap Karena Kalau kita melihat KPK sampai hari ini Belum ada perkembangan Apakah bisa menangkap Harun Masiku atau tidak Jadi bagaimana Kalau misalkan ini dilembahkan ke kepolisian Mungkin Harun Masiku Akan lebih cepat ditangkap Itu analisa saya teman-teman Kalau Harun Masiku diserahkan ke polisi Itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih.